Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Bang Gans Nah kali ini Dan akan kasih tau nih buat teman-teman yang lagi kesusahan buat masukin kabel ke dalam frame Mudah banget dan simple banget caranya Yang perlu kita siapkan adalah kawat Lalu kemudian magnet Nah magnet ini saya dapatkan dari tirai magnet itu ya teman-teman Jadi di dalam tirai magnetnya ada magnet panjang seperti ini Lalu kita lilitkan ke bagian magnetnya caranya Kalau tidak ada tirai yang magnetnya itu bisa kalian gunakan magnet yang lain Tapi yang berukuran kecil ya teman-teman Nah biasanya kan kita kesulitan ya buat masukin kabelnya itu dan memakan waktu yang cukup lama Karena kita intip-intip dari bawah atau dari atas kita intip-intip dan membutuhkan waktu yang lama Dan cara ini simple banget teman-teman bisa kalian praktekan di rumah tanpa harus ke bengkel ya Pakai alatnya itu dan alatnya itu sangat lumayan mahal menurut saya Nah setelah kita lilitkan ke kawat Untuk pengamannya lagi kita perlukan double tip Atau solatip ataupun apakah itu namanya Yang penting bisa merekatkan bagian kawat dengan magnet supaya tidak lepas ke dalam frame ya teman-teman Ini kita buat dua Jadi dari dua sisi ya teman-teman Jadi yang satunya itu Ke bagian lubang yang satunya Yang satunya kita taruh di bagian satunya Jadi bisa saling menarik ya teman-teman Nah untuk mempersingkat waktu Banggan sudah ada dua Nanti cara kerjanya seperti ini kita tempelkan Nah nempelkan ya teman-teman Nanti kita akan contohkan caranya Alat yang cukup simple tapi ini sangat berguna sekali Karena frame sekarang itu menggunakan kabel yang dalam ya teman-teman Nah ini contohnya Kita buka dulu bagian karetnya Agar simhanetnya gampang masuk ke dalam ya teman-teman Nah ini kita masukkan Ke lubang yang bagian Bawah dulu ya teman-teman Bagian lubang bawah Yang satu dari atas Nanti kalau sudah terasa nempel Baru kita tarik pelan-pelan Nah setelah Ketarik seperti ini Baru bisa kalian ikat bagian kawatnya itu Dengan Nah setelah masuk Kalian bisa masukkan Kabelnya Nah cukup simple kan Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton